Kita menyerang secara proaktif, pengen kuasai bola, bukan ball position, tapi pengen kuasai, dapat bola cepat, progresif, terus terakhir konstruktif. Jadi sedikit ilmu Bang Bes ini juga mengambil dari Kudz Wismillah ya? Kudz Wismillah. Kudz Simon juga. Kudz Simon. Ini 4-3-3 lawan 4-4-2. Oh berarti sudah mengetahui formasi ya? Jadi mereka ke klub profesional sudah tahu cara bermahas. Harapan kita dengan Bang Muli supaya anak-anak itu tactical knowledge-nya ada. Betul, dari awal ya. Jadi nggak bingung. Sama pelatih mereka sudah, oh udah pernah dulu di MSG. Mudah-mudahan dari MSG ini ada bisa main di Eropa. Mudah-mudahan ada juga diambil di persiukatan ngerang nih. Saya tepat berada di lapangan musik dimana MSG yaitu Muli Sport Group ada latihan rutin kita lihat. Di sini ada coachnya yaitu Bang Bes. Sebelum itu kita akan menyapa dulu Pak Adeh Wellington dan Pak Muli. Nah ini Bang Muli, Pak Muli MSG. Nah ini Pak Adeh. Jadi kita akan melihat keseruan latihan rutin dari MSG Sport. Terima kasih Bos Hamka juga datang ngasihmu anak-anak muda di sini. Oke teman-teman pasukan gas kerja. Nih ada si Ari. Nih pemain Persita. Dia juga di MSG. Dan di sini ada Andi. Andi juga anggota dari MSG. Jadi banyak nih. Mau main liga nih. Nih ada itu Samuel. Samuel karena wajahnya terlalu ganteng dia lari ke sana, kurang ajar. Nah ini teman-teman yang belum dapat klub nih. Iya belum ada klub. Tanya. Sudah langsung. Sudah langsung. Hah? Tim apa? Ya center back perhatikan lawan, perhatikan lawan. Mantap. Jadi teman-teman ini semua adik-adik ini sudah memiliki klub. Andi kita tahu dia di Barito. Samuel di Madura bersama Pak Aruna. Ini ada coach. Jan Saragi juga di sini. Nah saya akan ngobrol sedikit tentang program MSG ini rutin memang setiap minggu. Kita rutin selagi klub ini, apa, liga ini diberhentikan. Langmuli punya program rutin untuk menjaga kondisi rumahnya tetap fit. Ready ketika klub memanggil. Berarti ada beberapa adik-adik. Wah itu ada gol cantik dari Zaki, pemain Indonesia 19. Berarti setiap minggu memang sudah dirutinin jadwal ini? Ya minggu ini kita Senin sama Rabu. Kita Rabu ada agar internal juga. Nanti kita susun lagi untuk minggu berikutnya. Sambil juga menunggu kelanjutan liga. Mantap coach. Jadi MSG ini bukan hanya klub yang dikumpulkan, tapi memang mereka rutin juga. Ada apalagi pelatihnya adalah berlisensi yaitu coach Jan. Sama juga coach Bang Bes. Terima kasih, Jan. Siap, sukses. Saya akan mengambil gambar-gambar. Siap, silahkan. Nih, kita akan ngobrol juga salah satu pelatih dari MSG, yaitu coach Bang Bes, yang mempunyai metode Spanyol lah. Bismillah. Nah, latihan apa aja yang diberikan adik-adik MSG ini selama libur kompetensi? Yang pasti sesuai dengan Vilanesia. Karena kita ada di Indonesia, sesuai dengan Vilanesia. Yang diajarkan Om Danur Windo. Hei, gaskan dia! Ini gak usah didegarkan. Ini bukan komen bola lagi. Iya, iya, iya. Vilanesia. Kita menyerang secara proaktif, pengen kuasai bola. Bukan ball position, tapi pengen kuasai. Dapat bola, cepat. Progresif, terus terakhir konstruktif. Jadi sedikit ilmu Bang Bes ini juga mengambil dari Coach Bismillah, ya? Coach Bismillah. Coach Simon juga. Coach Simon. Yang diambil apanya, Coach Simon? Motivasinya. Motivasinya, iya, iya. Akan dia, kayak, apa ya? Orang yang lebih tua dari kita. Akan dia suka motivasinya. Ya, apalagi Coach Simon juga sempat membawa tim juara. Bayangkaran. Jadi memang mempunyai kualitas, ya? Kualitas, ya. Nah, semenjak kapan Bang Bes masuk ke MSG ini? Mengurus ataupun pelatih ini? MSG 2017. 2017, ya. Dan itu sudah menghasilkan banyak pemain yang bermain di klub. Di, banyak di Elite Pro Academy. Elite Pro Academy. Karena kan Bang Muli, dia mencoba pembibitan pemain usia muda. Oh, berarti rata-rata usia berapa ini Bang Bes? Rata-rata kelahiran tahun 2000, 2001. Ada juga yang senior ikut latihan. Dari mereka di rumah ini, main. Karena di sini kita latihan teratur. Teratur, ya? Terus game ini cuma karena ini hari pertama kita mau lihat kondisi pemain seperti apa, kan? Kita ternyata lihat, tadi kita mau 30 menit, tetapi ternyata kondisi belum, ball feelingnya belum bagus. Oke. Jadi cuma 25 menit hari ini, 2x25. 2x25. Kita mau lihat kondisi pemain. Jadi biar tahu berikut minggu depan, minggu depannya lagi latihan seperti apa yang cocok. Tapi ini nggak sembarang orang bisa masuk ke MSG, memang. Sudah bikin YouTube aja di camp. Eh, tuh ada Bang Bili. Ini salah satu pemain MSG juga di sini, mau mendaftar. Bang Muli itu, itu yang punya Bang Muli. Bang! Bang Muli! Bang, gue nggak dimainin nih, Bang. Jadi itu ada Bang Bili. Nah, ini kan saya lihat ada beberapa pemain yang sudah bermain di Liga. Ada juga yang baru pulang dari tim Nasusya 19. Susah nggak melatih nih, Bang Bes, adik-adik ini? Kalau hari ini, jujur sulit. Karena banyak, 30. Target kita tadinya 26. Ada tambahan 4. Jadi otomatis program latihan terpakses kita harus lebih fleksibel. Nah, di kondisi game, kita mau coba main. Kalau bisa disorot, ini 4-3-3 lawan 4-4-2. Oh, berarti sudah mengetahui formasi ya? Jadi mereka ke klub profesional sudah tahu cara bermain. Harapan kita dengan Bang Muli, supaya anak-anak itu tactical knowledge-nya ada. Betul, dari awal ya. Jadi nggak bingung. Sama pelatih, mereka sudah, oh udah pernah dulu di MSG, seperti itu. Nah, kembali yang saya bilang tadi, Bang Bes. Tidak gampang untuk masuk ke sini, memang harus dipilih. Harus dipilih, yang pilih itu tuh. Tuh, yang pilih Bang Muli. Padahal yang punya lisensi Bang Bes, yang pilih dia. Yang pilih. Aneh-aneh itu memang, Nen. Biasa owner. Terima kasih Bang Bes ya. Sukses selalu buat Bang Bes. Semoga Bang Bes bisa melatih juga tim nasional Indonesia lagi. Oke teman-teman, kita akan lihat latihan dari adik-adik MSG. Sampai jumpa. 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 Abang, abang, abang. Up, up, up. Ya? Kalian ketinggalan 1-0, jadi nggak mungkin menunggu. Jadi harus naik. Up, up, up. E! E! Up! Barangnya! Tinggal, 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 tinggal. Tinggal, tinggal, tinggal. Ayo Raka! Berani Raka! Suri, Suri. Mau orangnya siapa? Ayo! Ayo! Diri kanan ya. Tambah, sedikit. Terus, terus. Masuk, Suri. Terus, terus. Terus. Masuk, Suri. Terus. Ayo Reng! Terus. 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 Kalem, kalem. Lihat, lihat. Nomor 4 itu striker, kenapa dia mundur sampai situ? Beritahu dia, kenapa? Beritahu dia. Baik. Oke. Beritahu dia, kenapa? Jadi dengarkan instruksi pelatih, dengarkan owner-nya, mudah-mudahan dari MSG ini ada bisa main di Eropa. Mudah-mudahan ada juga diambil di persekitar Tangerang untuk Januari ini. Sudah ada Dellen kan? Dellen sama Ari, nanti ada lagi insya Allah ada lagi. Karena popor-popor hari Rabu datang bos ya, mau kasih poti-poti Rabu untuk memainkan popor kita ya. Siap, siap. Sukses ya. Terima kasih.